Assalamualaikum teman-teman semuanya Terima kasih buat kalian yang sudah klik video saya Semoga selalu diberi kesehatan Di video sebelumnya kita sudah membuat pola blus bukaan depannya Di video kali ini kita lanjutkan menjahit Di sini saya menggunakan kain katun reaktif Lipat kain seperti ini Kemudian letakkan pola bagian depan pas di bagian lipatan Kemudian gunting dengan sisakan kampu 1,5 cm Kemudian potong juga bagian belakangnya Kemudian potong bagian tangannya Seperti ini lipat kain gunting dengan sisakan kampu 1,5 cm Baik untuk memotong kainnya sudah selesai Pertama kita akan menjahit terlebih dahulu bagian tangannya Tandain bagian tengahnya dan juga bagian sisi depannya Bagian pergelangannya Kemudian dilipat Seperti ini Satukan dengan bagian tangannya Sematkan jarum Kemudian dijahit Jangan lupa diobras juga Baik ini keduanya sudah saya obras Kemudian lipat seperti ini Sematkan jarum Lalu jahit dan obras Baik ini sudah saya jahit dan obras Lalu saya akan membaliknya Menjahit bagian tangan sudah selesai Selanjutnya jahit bagian badannya Ambil bagian badan depan Tandain bagian belahan kanan dan kirinya Lalu buat garis di bagian leher depan Seperti ini Sepanjang 15 cm Buat garis juga di bagian kanan dan kiri Masing-masing lebarnya 1,5 cm Sehingga totalnya 3 cm Gunting bagian tengahnya Sebelum sampai ke ujung Kita gunting ke arah sisi kanan dan kiri Seperti ini Siapkan kain dengan lebar 8 cm Dan panjangnya 33 cm Lipat selebar 1 cm Kemudian lipat lagi seperti ini Jika sudah jangan lupa di setrika Lalu jahit Di bagian leher depan Terima kasih telah menonton! Lipat bagian bawahnya sehingga membentuk segitiga seperti ini Lalu dijahit kembali Bagian atasnya saya gunting karena terlalu panjang Kemudian obres bagian sisi kanan dan kiri Dan bagian juga bahunya Lalu ambil bagian belakang Tandain bagian belahannya atau bukaannya Lalu obres bagian kanan dan kiri Dan juga bagian bahunya Jika sudah kita satukan dengan bagian depan Jahit bagian kedua bahunya Dan juga bagian kanan dan kiri Kecuali bagian belahannya Dan ini sudah saya jahit Kemudian lipat bagian belahannya seperti ini Lalu dijahit Baik teman-teman Dan ini hasil terakhirnya Selanjutnya kita satukan dengan bagian tangannya Pastikan bagian depan di bagian tangan Berada di bagian depan baju Kemudian sematkan jarum mulai bagian bawah dulu Lalu bagian tengahnya pas di bagian bahu Sematkan jarum mengaliling Jika sudah jahit dan juga diobras Baik teman-teman Ini bagian kedua tangannya Sudah saya pasang Kemudian ukur di bagian lehernya Di sini Lingkarnya yaitu 46 cm Kemudian ambil kertas pola Lipat seperti ini Buat garis Buat garis lagi di bagian atasnya Selebar 2,5 cm Sedangkan untuk panjangnya Yaitu setengah dari lingkar leher Yaitu 23 cm Tandain bagian bawahnya Dengan jarak 10 cm Dan juga bagian atasnya Kemudian Satukan garis Atau buat garis Menggunakan penggaris lengkung Di titik yang atas paling ujung Ke titik bawah Buat garis siku-siku Seperti ini Selebar 2,5 cm Kemudian Satukan dengan titik Yang ada di atasnya Untuk bagian atasnya Kita buat garis lengkung Baik Membuat pola bagian lehernya Sudah selesai Selanjutnya saya gunting Dan ini hasil polanya Ambil kain viselin 2 kain Kemudian potong Sesuai dengan ukuran pola leher Dan ini sudah saya potong Letakkan kain viselin Di atas kain utama Kemudian gunting Dengan jarak 1,5 cm Di bagian salah satu sisinya Kita lipat Seperti ini Lalu Satukan menggunakan Jarum pentul Lalu Dijahit Jika sudah Bagian ujungnya Kita gunting Seperti ini Lalu dibalik Kita rapikan Jangan lupa Di serikat Tandain bagian tengahnya Di bagian leher Baju belakang Juga tandain Bagian tengahnya Lalu Kita pasang Seperti ini Sematkan jarum Mengelilingi leher Terima kasih telah Jika sudah Kita jahit Jahit sesuai dengan Garis viselinnya Jika sudah Kita balik Seperti ini Sematkan jarum Lalu jahit kembali Jangan lupa selanjutnya kita tandain untuk bagian yang akan kita buat lubang kancing buat lubang kancing sesuai dengan jarak yang sudah kita buat sebelumnya baik untuk membuat lubang kancingnya ini sudah selesai kemudian kita buat lubangnya seperti ini dengan menggunakan dedelan kemudian pasang kancingnya di sisi satunya yang terakhir yaitu jahit bagian bawahnya cukup lipat dua kali kemudian jahit baiklah teman-teman tutorial menjahit plus bukaan depannya sudah selesai Terima kasih sudah menonton video saya sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati